selamat malam teman-teman youtube semua pagi siang sore, baik yang menonton jadi di video kali ini saya mau membahas tentang e-tv yang saya beli jadi e-tv kita mau bahas yang e-tv 150 cc dulu ya terkait dengan pemakaian dari bulan Januari saya beli Januari sampai sekarang ini di bulan Juni tahun 2022 jadi apa saja yang apa ya yang sudah saya perbaiki atau kelemahan kelebihan jadi untuk teman-teman ketahui ya jadi e-tv itu saya sewakan jadi pemakaiannya pasti sangat tinggi dan kemarin juga sudah masuk ke event lebaran jadi jadi otomatis pemakaiannya pemakaiannya juga intensitasnya tinggi gitu jadi apa saja sih kendala yang saya hadapi pada saat saya memakai atau selama saya sewakan gitu jadi pertama-pertama itu teman-teman juga harus mengecek pada saat melakukan pembelian karena sebenarnya ini e-tv-nya itu import ya teman-teman ya jadi e-tv ini import dari China namanya e-tv hunter cc-nya 150 kebetulan saya waktu itu beli yang warna orange jadi di sana itu saya membeli di harga kisaran 23 jutaan terus angkos kirimnya itu pada saat itu sedang ada diskon jadi saya kena angkos kirim dari Jakarta sampai ke Jepara itu sekitar 500 ribuan oke itu memakai GNT Cargo ya kalau tidak salah ya terus apa sih kelemahannya itu mungkin satu dulu saya mau bahas jadi di sini itu saya punya QC jadi yang memegang QC itu adik saya yang ada di Jepara jadi dia yang memegang quality control atas e-tv-tv saya di sana gitu e- jadi kendala di pertama adalah di kualitas material jadi kalau kualitas material itu kita bicara semuanya ya mulai dari besi e- engine dan body jadi rangka ya maksudnya rangka besi engine dan body jadi ini yang teman-teman harus perhatikan adalah di sisi rangka nah jadi karena di 1-6 bulan pertama itu karena penempatan saya tempatkan di daerah pantai jadi otomatis apa mengandung unsur garamnya sangat tinggi nah jadi disitu akhirnya e- saya menemukan adanya porosi ya jadi di besi itu ada porosi e- terus kedua karena itu kita taruh di tempat yang panas kena panas kena hujan panas hujan gitu jadi kualitas material plastiknya otomatis akan apabila itu warna ya apabila warna dia akan luntur gitu e- terus e- kita mau highlight yang di bagian korosi pada besi ya korosi pada besi itu sebenarnya bisa diantisipasi jadi pada saat baru nih misalkan unit baru terus terus di unitnya itu langsung disemprot dengan clear clear tambahan jadi teman-teman bisa menebalkan tuh rangkanya dengan menyemprot dengan clear tambahan karena di beberapa area itu dia bisa karat gitu mungkin karatnya bisa karena air laut atau karena pencucian jadi kalau misalkan pencucian itu biasanya air-air yang tertinggal gitu guys oke jadi kalian harus perhatikan hal-hal tersebut gitu nah terus hal lainnya adalah kita bisa kendalikan dengan itu ya bukan kendalikan sih kita bisa antisipasi nah lalu untuk yang kedua tadi kan saya bilang material plastik ya jadi material plastik itu bisa di clear ulang juga jadi supaya untuk menebalkan lapisan sebelah dalamnya ya mungkin di aslinya itu belum belum di clear lagi gitu jadi pada saat teman-teman udah menambahkan clear ulang itu bisa lebih mantep maksudnya bisa lebih tebal gitu lapisannya akan lebih tebal dan pastikan hasil clear teman-teman itu sesuai dengan standar supaya tidak apa terlihatnya juga bagus gitu jadi disitu ya teman-teman jadi sebelum kalian membeli unit ATV Hunter ini langkah baiknya kalian memodifikasinya dulu maksud saya memodifikasi ya tadi jadi di besi rangkanya itu disemprot dulu gitu ya nanti sambil saya kasih lihat untuk unitnya yang seperti apa sebenarnya ini kalau saya bilang ya wajar ya untuk harga segitu gitu kita bisa mendapatkan unit yang notabene ya kalau saya bilang sih keren ya bagus keren harga murah ya material yang kurang mungkin memang menjadi ini ya daya tekan kosnya ya tadi ya jadi supaya bisa menekan kos jadi materialnya dibuat tidak mahal gitu teman-teman jadi sampai situ selama 6 bulan ini apa aja sih perbaikannya yang saya lakukan gitu untuk perbaikannya itu satu teman-teman yang paling apa paling nggak bagus lah kalau saya bilang itu adalah anak kunci karena anak kuncinya itu anak kuncin mainan teman-teman jadi kalau bisa teman-teman langsung beli aja anak kuncinya murah itu harganya cuma sekitar 8 ribu atau oh sorry 15 ribuan lah 15 ribuan itu udah materialnya udah agak lumayan sih tapi kalau bawaan dari ATV-nya itu kayak kurang oke kurang bagus lah gitu maksudnya materialnya itu kualitinya nggak bagus gitu jadi mungkin mudah patah atau rusak gitu guys jadi terus yang kedua itu yang oh ya jangan lupa persiapan apa namanya itu kayak kayak sekring ya teman-teman ya jadi saya pernah ada case nih jadi ternyata karena sekringnya itu putus jadi jenisnya sama sekali nggak bisa nyala nah itu juga teman-teman juga mesti perhatian di sekringnya tuh ya jadi kalau misalkan ada unit yang nggak nyala itu kemungkinan karena sekring ya salah satunya ya bukan menjadi salah mutlak bahwa itu karena sekringnya yang rusak gitu terus setelah itu oh ya jadi setiap selesai menyewakan pastikan itu ITV-nya dicuci dengan bersih ya teman-teman ya dicuci dengan bersih setelah itu pengencangan juga di bagian rantai dan di bagian roda as roda belakang depan belakang itu harus tetap dalam pengecekan tetap dalam pengecekan ya teman-teman nah setelah itu kita juga harus harus cek semua yang item-item lampu item saklar-saklar itu kita harus cek pada saat menyalakan juga kita harus cek jadi ini saya pandetin aja nah terus kedua mungkin itu ya itu yang pertama tadi anak kunci ya kunci dan seperangkat itulah jadi yang ceweknya sama cowoknya itu itu teman-teman udah harus beli ya jadi persiapan aja gitu jadi biasanya itu yang paling pertama harus diakukan penggantian gitu teman-teman terus saya juga pernah ada cash kendala itu di pemasangan ini ya apa kabel kabel apa ya rpm kalau masalah ya kabel rpm jadi saat kabel rpm itu yang bagian belakangnya karena dia memakai sensor jadi ceritanya patah teman-teman jadi saya harus memberi part tersebut dan itu ada sih di shopee di marketplace itu banyak nah itu sudah diganti dan sudah normal kembali dan secara garis besar sih saya puas atau tidak yang pasti puas sekali maksudnya dengan unit itu notabene teman-teman penyewa itu suka gitu mereka lebih memilih activity yang besar activity yang lebih gaga gitu sebenarnya kompetitor di sana itu adalah produk lokal produk Indonesia VR 150 UT jadi memang yang yang sudah merajai lah gitu teman-teman dan juga saya berpikiran untuk saya juga pengen lah punya yang itu yang VR Razer 150 UT itu tapi nanti gitu nanti-nanti aja saya mau maksimalkan yang ini dulu kira-kira sampai bisa berapa lama supaya nanti saya juga bisa terkait dengan barang tersebut gitu sebenarnya untuk penjualannya sih sebenarnya nggak susah juga ya teman-teman karena ini sebenarnya kategorinya kayak motor biasa aja gitu jadi sebelum teman-teman membeli hal-hal kebaiknya cek aja dulu video ini gitu jadi supaya teman-teman ada gambaran lah gitu dan saya juga mau bahas juga terkait dengan kelebihannya itu ya dia sih keren tenaga besar jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai buat tanjak-menanjak jalur air itu dilibas teman-teman karena sifatnya alternate vehicle ini melibas segala medan gitu jadi ya saya merekomendasikan teman-teman untuk membelinya di dealer-dealer kita percaya lah gitu seperti garasi optic saya sangat merekomendasikannya sama yang ada di bekasi seri yang ada di sekarang sekarang moto mini kalau gak salah ya teman-teman nanti saya taruh di deskripsi untuk linknya jadi mungkin pembahasan saya untuk saat ini itu aja dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon maaf juga baru balik lagi ke youtube karena sempat vakum beberapa lama ya tapi I'm back for my friends in youtube dan terima kasih atas support teman-teman semua yang sudah subscribe saya doakan berkatnya melimpah dan selalu dalam lindungan Tuhan terima kasih teman-teman bye Hora family selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih